Baru-baru ini adik Panji Gumilang yakni Abdul Wahid membeberkan kisah hidup dan aset-aset milik salah satu pendiri Al-Zaitun tersebut. Adapun nama Panji Gumilang masih menjadi perbincangan hangat setelah muncul dengan sedaret kontroversinya. Diketahui Panji Gumilang adalah anak kedua dari empat bersaudara yang keluarganya tinggal di Dusun Siraman, RT1 RW1 Desa Sembung Anyar, kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Rumah keluarga Panji Gumilang di Gresik sangat luas, ukurannya 10 x 50 meter. Rumah ini masih didominasi kayu tua, persis seperti bangunan saat awal berdiri. Banyak foto Panji Gumilang bersama para tokoh dipajang di ruang tamu, salah satunya dengan mantan Presiden Timor Leste yakni Sanana Gusmau. Di ruang tamu terdapat tumpukan beras yang dikemas dalam ukuran 3 kg. Menurut Abdul Wahib, adik Panji Gumilang, beras tersebut akan dibagikan kepada warga yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Abdul Wahib menjelaskan lingkungan tempat tinggalnya kental dengan lingkungan pondok pesantren. Bahkan setelah menginyam pendidikan di sekolah rakyat, Panji Gumilang pernah masuk pondok pesantren Mas Kumambang lalu ke pondok pesantren Gontor. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Terkait banyaknya pemberitaan mengenai Panji Gumilang saat ini, Abdul Wahib mengatakan itu fitnah. Menurutnya pemberitaan ajaran menyimpang di pondok pesantren Al-Zaitun adalah fitnah. Orang-orang bisa melihat pribadi Panji Gumilang tidak seperti yang ramai dibicarakan selama ini. Sementara itu Panji Gumilang ternyata tidak hanya memiliki aset di Indramayu. Panji Gumilang juga punya aset terubah di Jalan Swadaya, RT2 RW3, Kelurahan Krukut, Libo, Kota Depok, Jawa Barat. Devi Rumai Sinta, Ketua RT2 RW3 mengonfirmasi rumah tersebut milik Panji Gumilang yang dibeli sejak 2000 atau lebih kurang 20 tahun yang lalu. Dari keterangan pedagang yang berjualan di sekitaran rumah tersebut, rupanya Panji Gumilang tidak pernah menempati rumah yang sudah dibelinya cukup lama itu. Penjual minuman tersebut sudah mengetahui pemilik rumah itu bernama Panji. Namun ia baru tahu bahwa Panji adalah pimpinan Ponpes Al-Zaitun saat Ponpes itu menjadi sorotan. Meski tidak pernah bertemu langsung, Devi mengatakan Panji Gumilang dulunya merupakan sosok yang sering membantu lingkungan. Kedatian demikian kata Devi, interaksi keluarga Panji Gumilang dengan warga setempat hanya melalui penjaga rumah pimpinan pondok pesantren itu. Panji Gumilang kata Devi beberapa tahun kebelakang sudah tidak pernah lagi berkorban di lingkungan setempat. Rumah yang memiliki luas ribuan meter persegi itu terletak di samping Kali Kecil yang berada di sisi Jalan Swadaya. Ada jembatan sepanjang 5 hingga 7 meter yang menghubungkan Jalan Swadaya dengan rumah Panji Gumilang. Rumah Panji sendiri memiliki dinding pagar bata dengan gerbang kayu berwarna coklat dengan tinggi sekira 2,5 meter yang berdiri di Bantaran Kali. Beberapa pohon besar tumbuh di halaman dan di dekat dinding pagar tepat di Bantaran Kali. Bendera merah putih juga terpasang di pagar tersebut. Di balik pagar terdapat halaman yang cukup luas dan jika dari jalan laya tidak tampak aktivitas sampahpun di dalam rumah Panji Gumilang. Di depan pagar terdapat jembatan sebagai akses jalan menuju rumah Panji dan stand penjual makanan dan minuman juga berderet di dekat jembatan tersebut. Aming salah satu warga kerukut mengaku tidak pernah melihat sosok Panji Gumilang. Pria yang bekerja sebagai petani ini mengatakan dirinya sudah mengetahui rumah itu milik Panji Gumilang. Dan terkait kontroversi yang saat ini berkembang, ponpes Al-Zaitun milik Panji Gumilang di Indramayu, Aming berharap masalah ini bisa diusut secara tuntas.